PUNCAK KARYANGAN TEGLINGYEH PUNCAK KARYANGAN TEGLINGYEH MEPEDUDUSAN AGUNG di Pura Ulundanu, Banjar Penida Desa Sakti Nusa Penida Kelungkung, dilaksanakan pada Buddha Wage Klau atau Rabu 17 September 2014. PUNCAK KARYA diisi sejumlah prosesi, diantaranya Ngenteng Lingyeh, Mepeselang, dan Pedanan. Semua prosesi pada PUNCAK KARYA ini tentu bertujuan untuk menunjukkan rasa bakti kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kemuliaan dan kesejahteraan pada seluruh umat manusia. Diawali dengan prosesi Mewinten yang dilakukan pada sejumlah pengempon yang akan menjadi pengayah di Pura tersebut. Mewinten adalah upacara penyucian diri secara lahir dan batin. Salah satu prosesi dalam pewintenan tersebut adalah peserta dirajah menggunakan sirih dan madu pada bagian-bagian tubuh tertentu seperti diantaranya adalah kening, dada, telapak tangan, tengah lidah, ujung lidah, dan lain-lain. Usai acara tersebut barulah kemudian puncak upacara atau karya agung akan dimulai. Ngenteng Lingyeh merupakan rangkaian upacara paling akhir dari pelaksanaan upacara pemungkah. Ngenteng Lingyeh adalah upacara penobatan atau menstanakan sang yang widiwasa dengan segala manifestasinya pada pelingyeh yang dibangun. Sehingga nantinya, beliau akan berkenan kembali setiap saat terutama saat segala kegiatan upacara di Pura tersebut dilangsungkan. Sejumlah prosesi dilaksanakan pada puncak karya agung tersebut. Prosesi yang paling penting dalam puncak karya saat itu adalah mepeselang. Saat itu ide betara pengraja karya yang disimulkan dengan perlingganya satu persatu akan diturunkan dan tedun menuju bali peselang. Menuju bali peselang, ide betara dijunjung melewati salah satu hewan suci yang dikorbankan dalam upacara hari itu, yakni kepala seekor kerbau. Prosesi ini kita kenal sebagai ritual metiti mama. Dalam acara mempeselang, dilaksanakan pula prosesi pejejiwan. Dalam prosesi ini, dua orang sulinggi akan membacakan teks pejejiwan yang isinya mengisahkan tentang penciptaan dunia beserta isinya. Dalam sebuah karya agung, tentu banyak hal yang tak bisa diabaikan begitu saja. Bukan hanya sarana berupa banten atau bakti, kelengkapan lainnya juga penting sebagai penunjang sah dan sempurnanya sebuah upacara. Hadirnya wewalian atau pementasan seni sakral misalnya, turut menyumbang kekusukan bahkan menjadi sebuah syarat dalam penyelenggaraan upacara. Apalagi upacara tersebut tergolong besar atau karya agung. Semua prosesi pada puncak karya ini tentu bertujuan untuk menunjukkan rasa bakti kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kemuliaan dan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Dengan harapan, ke depan kehidupan akan berjalan lebih baik. Jangan lupa untuk menunjukkan rasa bakti kemuliaan dan kesejahteraan dan kesejahteraan dan kesejahteraan dan kesejahteraan dan kesejahteraan. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula halnya dengan niatnya yang dilakukan umat Hindu dimanapun mereka berada. Dengan segala keriuhan dan kompleksnya pelaksanaan niatnya akan sangat sulit mencapai sebuah kesempurnaan tanpa kerjasama dari berbagai pihak. Kerjasama yang terjalin baik menciptakan suasana ikhlas dalam pelaksanaan niatnya yang diharapkan membawa efek positif ini. Kesuksesan pelaksanaan karya Agung Nteklingi, pendudusan Agung di Pura Ulundanu, Banjar Penida Desa Sakti Kelungkung ini tentu saja bergantung pada kesungguhan para kerama desa pekeraman bersangkutan. Apalagi jika mengingat semua iatnya ini adalah demi kebaikan seluruh semesta. Yatnya adalah salah satu jalan menuju kesempurnaan kehidupan. Melalui iatnya, umat Hindu di Bali senantiasa diingatkan untuk selalu menjaga keseimbangan kehidupan jika menginginkan kebahagiaan sejati. Iatnya juga merupakan bentuk dari rasa terima kasih umat Hindu di Bali terhadap anugerah berlimpah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan. Kekayaan budaya telah terbukti memasyurkan Bali hingga ke seluruh dunia. Karena itu wajar adanya bila masyarakat Bali memberikan persembahan kepada para dewata. Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud bakti dan terima kasih atas segala berkah yang dilimpahkan dan diterima selama ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!